selamat menikmati yang gue harapin dari dekal ini bener-bener puas sih, syukurnya itu tujuan gue pertama beli dekal, sengaja ganti baju gue nutupin lecet yang bekas kres kemarin, lecet bekas kres patahnya bodi itu ketutupan dekal, emang ketutupan dekal, cuma gak bodi yang patah, gak gue benerin cuma gue tutupin pake dekal, jadi kayak gini hasilnya tujuan utama gue, ya jelas gak sengaja kayak percuma-cuma lah beli-beli dekal, ganti-ganti baju gue pengen nutupin itu gue review gue udah seminggu seminggu gue ganti dekal apa kekurangannya, kelebihannya sama tips-tips kalo lo mau ganti dekal tips-tipsnya nih dekal, kalo dekal motor itu pasti lumayan harganya jelas gak murah loh ya jadi lo kalo masang dekal tips gue tuh lo pasang sama bengkel atau gak cutting sticker yang bener-bener lo percaya atau gak udah ada nama dah biar lo gak kecewa biar lo gak kecewa hasilnya kayak mau gue tunjukin nih boleh disini gue tunjukin hasil gue nih jujur waktu pas gue masang itu gue masang di bengkel pinggir jalan gue gak tau hasilnya kayak gimana terus gue ngincer murahnya yang pertama masang dekal kurangannya gini nih lo kalo bengkel tuh bener-bener belum jago lah istilahnya ya belum profesional lo bakal ngeliat hasil-hasil gue kayak gini nih ini ngelotok ini ngelotok soalnya pemasangan dekal itu dibantu sama headlayer yang paling parah ini gak cuma satu udah gak cuma satu bro banyak banyak kayak lecet kempeng lecet gini tapi gue gue gak gak pusing soalnya gue juga masang ini yang awalnya tadi gue warna hitam pasti di snk gue warna hitam kan di snk warna hitam masang dapet dekal kayak gini jadi gue ngubah warna snk tapi gak masalah bro gue ada gue udah ada plan ada solusinya nanti di video di video sebelahnya gue bakal kasih tau gimana caranya biar lu gak ganti warna tetep warna snk lu nyala stk lu hidup tapi lu masang dekal sesuai keinginan lu sama kelebihan kelebihan lu masang dekal ya lu bisa ngelindungin bodi lecet lu ngelindungin bodi lecet lu full body kekurangannya ya tadi kalau lu gak masang dekal sama bengkel yang profesional itu jelas efeknya sebelumnya sorry case ini berantakan ini dekalnya udah gue bintangin bintanginnya kurang lebih kayak gini gue jelasin satu-satu oh iya ini kenapa ada kanji jepangnya itu gue requestan nanti bakal gue requestin satu-satu dari sini buat body pala ya bodi samping pala bawahannya sama ini bodi ini sebelah tanky itu bodi belakang ini sparkboard sparkboard kenapa beda banget karena gue ada request sesuai pengeninan gue langsung aja kita cobut ke bengkel biar nanti selesai ke bengkel kita review mungkin sekarang udah malam bakal gue reviewnya besok pagi kalau udah terang kalau gak siang oke cabut emang pemasangan dekal gini emang gak bisa diburu buru juga baru pemasaran gajun yang pingsan gue aja nanti jadi naik ke gimana saya tun aja coba oke ini penampilan sabre setelah crash gue udah si sabre udah ganti baju beli baju baru masang frame cylinder ya memang dikira bodoh ya bodoh crash dulu baru masang frame cylinder gue masang frame surrender sama ganti footstep yang waktu pas kemarin crash footstep bangkok sama injekkan bangkok ya kita gak pulang hangguard kita ganti jalo biar lebih sporty itu aja oke gue udah ngejelasin kekurangan kelebihan tipsnya cara masang dekal masalah biaya masalah biaya gue mesen online mesen online nanti gue kasih linknya disini online disitu yang ngejualnya bener-bener humble kasih saran juga jujur disini gue nge-dekal ini requestan gue nge-request enggak misalnya gue milih dekal itu enggak langsung gue mau nge-request bang yang gue request itu depan gue ganti depan gue ganti gue nambah tanduk ada sparkboard nambah tanduk yang disini ada bacaan CBR 150 nya biar ketauan kayak CBR 1000 kali ya CBR 150 nya gue ilang 150 nya gue ilangin nge-request bang CBR nya tulisan CBR nya gedein nah ini kenapa ada kanjinya ini hasil requestan gue sama penjualnya yang tadinya itu disini ada tulisan Honda cuma kata gue jelek banget kata gue ini mau G kata gue dari Honda ya yaudah bang gue nge-request bang tulisan Honda nya enggak apa-apa cuma ditransletin ke huruf kanji jipang sama nambah alis ini biaya gue mesen ini sekitar 450-an itu udah sama ongkir 450-an sama ongkir nah yang gue jelasin tadi bro masalah biaya nih yang gue jelasin tadi gue itu kenapa bisa ngeletek-ngeletek gini gue ngincer pertama itu pemikiran pendek gue lah udah sama gue lagi seret duit gue lagi gak megang duit banyak udah gue nyari bengkel yang gimana caranya masang nih dekal masang dekal susah tapi murah itu gue masalah masang tim gue yang ada di video yang tadi belakang tim gue tuh si Romi gue kasih duit 200 itu 200 si Romi coba ngenawar 20 ribu buat beli rokok aja gak bisa padahal tuh bocok aseman emang apa sih gak boleh sombong amat itu 20 ribu jadi CP80 gak bisa tapi setau gue gue nanya ke temen-temen gue rata-rata kalau gue di daerah Kabupaten Tangerang rata-rata pemasangan dekal itu diantara 250 pemasangan doang ya antara 250 sampai ke angka 350 untuk motor sporty diliat juga dari keribetannya kerumetannya gitu masalah pemasangan udah segitu aja yang bisa gue jelasin kurang lebihnya gue mohon maaf mudah-mudahan channel ini bisa berkembang terus support guys gue butuh like lu gue butuh komenan lu saran yang terbaik kritik jangan lupa subscribe oke sekian dan terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati